Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah Teman-teman kembali kita membaca kartu Setelah beberapa, mau satu minggu ya di awal ini konten saya kosong Karena sedang tidak di rumah teman-teman Teman-temanku seperti biasa general reading Jadi rasakan, sesuaikan dengan keadaan dirimu Berharap ada energi kamu yang terbaca di sini Sehingga ini jadi bacaan yang bermanfaat Oke Seperti biasa saya bacakan dalam love reading Oke seperti biasa saya akan menarik 5 kartu Yang mengindikasikan kondisi Koneksi antara kamu dengan seseorang di sini Energi dari siapa yang akan kita tarik dalam bacaan ini Coba kita lihat koneksi hubungan kamu dengan orang ini Oke ya Ada kartu tikus teman-teman Ada kartu ular Ada kartu kapal Cerita seperti apa antara kamu dengan seseorang di sini Ada seseorang di sini Maskulin Ini jatuhnya 2 teman-teman Aku tidak ambil yang jatuh 2 Cambuk dan bunga ini bagus sebenarnya artinya Kita ambil kartu yang jatuh 1 Oke Ada cincin di sini Ya bunga lagi Bunga lagi di sini ya Tetap dia mau keluar Teman-teman ku Cerita apa yang ada di sini Antara kamu dengan seseorang Saya akan uraikan dan kamu coba rasakan Ops, sorry Saya harapin Ini di sebelah sini ada cahaya Mungkin silau Tapi rasanya mudah-mudahan tidak mengganggu kartu lah Kartu utama di sini ada kartu tikus Ini ada kebimbangan Ini seperti beban pikiran Ya, tikus Diindikasikan seperti hal yang menggerogoti diri kamu Batinmu, perasaanmu, pikiranmu, jiwamu Jadi jelas saja ini perasaan yang merusak Teman-temanku Saya melihat kartu ular Beberapa di antara kalian Punya koneksi dengan seseorang Di sini cinta segitiga Di sini ada indikasi juga LDR Oke, jadi ada hubungan terjalin di sini Hubungannya indah ini gambarannya Bunga Ya Tapi juga tentu saja ya Saya melihat ular ini juga hubungan yang toksik sebenarnya untuk kalian Oke Kenapa? Karena ini ada dua kartu negatif Ya Seorang pria di samping ular Maskulin di sebelahnya kartu ular Teman-teman Oke Ini beberapa indikasi ya Luas sekali artinya Beberapa di sini Ini ada gambaran perselingkuhan di dalam rumah tangga Perselingkuhan di dalam keluarga Atau perselingkuhan di dalam hubungan Contoh Kamu sudah punya pacar nih Gak taunya dia Gak taunya dia Menyelingkuhi kamu Ya Sehingga mendatangkan perasaan-perasaan yang tadi saya bilang merusak Rasakan teman-teman Energi bisa vice versa Ya Membuat jarak di sini Oke Jadi dengan Adanya kartu ular ini Ini membuat jarak di antara kalian Ya Ada cincin di sini Teman-temanku Cincin ini tentang perasaan yang terhubung Tentang kemitraan Jadi kalau digambarkan Di sini indikasinya tadi Beberapa yang saya uraikan Lalu Perselingkuhan Ya Bisa pasangan yang berselingkuh Atau kamu yang di sini sedang Menjalani cinta segitiga Oke Toksik Saya bilang iya Toksik Karena di sini ada hubungan yang Energi kalian di sini saling melekat Atau masih ada kemelekatan Ya Sebentar Beberapa di antara mereka di sini Just having fun di saat hati kamu di sini sudah terpaut Kamu merasa cocok Kamu merasa Dia telah mencuri hatimu Tapi ternyata di sini Orang ini hanya Mungkin ya Kalau Selama ini chatting dengan seseorang ya Mungkin dia hanya say hello Gitu ya Sementara kamu sudah terlanjur berbunga-bunga hatimu di sini Sehingga datanglah perasaan merusak Oke Kamu dan orang ini mungkin sedang ada jarak Bisa jarak secara fisik Sehingga ini sebelahnya tikus ya Atau jarak secara emosi Oke Kapal sama cincin ini ada indikasi juga Tadi setelah merasakan tadi ya Perasaan yang Apa di sini ya Mungkin Ini perasaan kehilangan ini dari kartu tikus Ada gambaran di sini Kamu udahlah Berkomitmen di sini Ingin Merubah haluan Jadi Seperti apa ya Sebuah kesadaran Ternyata dia membohongi saya Ternyata dia hanya mungkin Apa ya Hanya Ingin berteman Hanya ingin having fun Ya Tetapi mungkin di sini kamu yang Mengikat hati Gak tahu lah Kalau ini karena dia di samping ular Ini tipenya dia juga mungkin menggoda Saya lihat Ya Hubungan indah Tuh cambuk ya Kalau udah kartu cambuk Ada indikasi Kamu di sini Ingin keluar dari siklus ini Cambuk ini mengindikasikan Ketika kita berada di situasi yang sangat lelah Situasi yang muter-muter di situ-situ aja Ya Dan bikin kita merasa Saya harus keluar dari Situasi ini Oke Jadi energinya ekstrim Sangat lelah Bikin kamu capek Ya Dan di sini teman-teman Ada energi menara Sering saya bilang ini Pede Ya Pede percaya diri Untuk sendiri Teman-temanku Energinya di sini Seseorang yang hanya ingin fun dengan kamu Ya Seseorang yang mungkin Datang ke kamu itu Bukan karena rasa yang tulus Bukan karena rasa cinta Bukan Ya Seseorang yang mungkin di sini Banyak ya Kalau fun ini Mungkin hanya Inginkan seks dari kamu Orang yang hanya Tadi ya sekedar saya hello Hanya untuk senang-senang Seperti itu Oke Dan membuat Di sini kan ada gunung dan hati Dan membuat hati Dari salah satu kalian Membeku Gunung ya Gunung teman-teman ya Bulan Kalau diterusin ceritanya Sedih Di sini Baik teman-temanku Rasakan Ini energi Yang kita tarik Apakah kamu berada Dalam kondisi ini Seseorang yang mungkin Membuat kamu merasa Dipermainkan Itu energi utama Dari bacaan kita Ya Jika kamu saat ini Terkoneksi Dengan seseorang Saya merasa Kamu punya rasa ini sekarang Kamu punya rasa Seperti dipermainkan Ya Ayo kita luaskan Gentleman Di situ Gentleman Kalau saya baca mirror Sama cincin Di sini gentleman Maskulin ya Maskulin ini Tentang logika juga Teman-teman Ya Kamu mulai memandang Pakai logika Di sini Melihat hubungan ini Ya Kamu melihat hubungan Antara kamu dengan dia Saat ini Pakai logika Oke Dulu mungkin ya Kenapa punya kartu tikus Di sini Ya Perasaan hampa Perasaan bimbang Gelisah Perasaan kehilangan Perasaan yang Menggerogoti kamu Pelan-pelan Yang saya bisa bilang Sering ya Saya gambarkan Satu buah rumah Bisa hancur Kalau di Dikerogoti tikus Ya Jadi Pelan-pelan Terasa ini akan merusak Nah di sini Kenapa indah Katanya Ada bunga di sini Karena kamu di sini Memandang hubungan ini Dengan logika Ya Kamu melihat kenyataan Ada kesadaran di sini Ya Tidak hanya dipermainkan Atau diombang-ambing rasa Kartu tikus ini Kenapa ada tikus Tadi saya bilang Kenapa ada perasaan Yang merusak Karena Beberapa waktu ini Kamu sempat Dipermainkan Oleh rasamu sendiri Ya Terombang-ambing Oleh rasa Kamu sendiri Sehingga Energinya Kamu digerogoti Dan kamu Di sini seperti Diracuni Ular teman-teman Identik dengan racun Dibelit Melekat Ini energinya Oke Di saat kamu Memandang dengan logika Kamu melihat Kenyataan Daripada Meyakini Keyakinan kamu Itu langsung Kartu bunga Langsung ada Kesadaran saya Harus keluar Dari hubungan ini Ya Jadi Teman-teman Hendaklah seimbang Kita sering dengar Kata-kata seimbang Seimbang Apa yang seimbang Ya Mungkin tidak dari kita Di sini yang benar-benar Mengerti Tentang kata-kata Kita harus balance Kita harus seimbang Seperti itu Seimbang itu adalah Antara akal Dan pikiran Oke Gak harus hanya Pakai rasa Memandang satu Situasi Satu orang Ya Harus ada logika Yang menyertai Beberapa waktu Diambing rasa Itu sangat Toksik ya Energinya Untuk kamu Sangat nyakitin Ya Sampai kamu Di sini Akhirnya melihat Semua ini Dengan logika Maka hadir Kartu maskulin Di sini Yang mengindikasikan Energi Ya Walaupun kamu Wanita Hari ini Ada logika Yang kamu pakai Untuk melihat Hubungan ini Ya Kenapa? Karena rasa Kan hanya Taunya itu Suka Atau tidak suka Dia tahu Rasa ini Hanya Aku terkoneksi Dengan dia Kalau tidak Bersama dia Aku mati Aku sekarat Kalau tidak Bersama dia Aku rindu Tetapi Ketika logika Hadir Logika Akan menguraikan Sebab Akibat Untung rugi Ya Logika Akan bilang Banyak ruginya Nih hubungan Banyak Nyakitin Banyak Merugikan Banyak Menggerogoti Ya Banyak Penipuan Karena energi Ular itu Melingkar-lingkar Berbelit-belit Banyak hal Yang kusut Terjadi Di sini Ularnya Jadi Teman-teman Jadi kamu Setelah Pakai logika Ada kesadaran Wah Saya telah Membuang Waktu Di sini Bersama Orang Yang Seperti Ini Dulu Kalau hanya Pakai Rasa Tidak Seimbang Artinya Tidak Sadar Taunya Kita Hanya Dipermainkan Oleh Emosi Kita Perasaan Perasaan Kita Rasa Hati Nah Ketika Hadir Logika Logika Tidak Menguraikan Sebab Akibat Untung Rugi 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 banget Buang waktu Ternyata Saya Dengan orang Ini Saya Harus Keluar Kartu Kapal Saya Harus Bergerak Lagi Dan Kamu Sudah Komit Sekali Dengan Dirimu Sendiri Untuk Berdiri Sendiri Energy The Tower Ya Ingin Keluar Dari Tembok Energinya Ayo Kita Tutup Dulu Aku Mau Uraikan Lagi Jadi Teman-temanku Tidak Mulai Memakai Satu Sisi Dari Diri Kita Kalau Kita Hanya Memakai Sebelah Dari Diri Kita Maka Jadinya Adalah Extrip Jadinya Adalah Lelah Letih Ya Pakai Dua Sisi Mendengarkan Perasaan Hati Tidak Berarti Meninggalkan Logika Mendengarkan Logika Juga Tidak Boleh Mengabaikan Suara Hati Jadi Bergerak Seiring Oke Bergerak Seiring Disini Ini Energinya Kalau Kita Luaskan Ke Energi Umum Sorry Guys Energi Umum Di Dalam Bidang Kehidupan Kita Intinya Kamu Ingin Meninggalkan Segala Hal Yang Kusut Segala Hal Yang Rumit Ya Hidup Harus Bergerak Maju Ini Berlaku Energi Ini Untuk Karir Pekerjaan Siapapun Ya Energi Dari Ular Dan Tikus Ini Kamu Ini Ingin Meninggalkan Apapun Yang Bikin Rumit Teman Teman Yang Bikin Rumit Teman Teman Yang Toksik Teman Teman Yang Menggerogoti Itu Kamu Lepaskan Kamu Udah Siap Sekali Udah Komit Sekali Ingin Keluar Dari Siklus Seperti Ingin Seperti Pembenahan Diri Juga Seperti Pembenahan Diri Ingin Baik Ingin Jadi Lebih Baik Bagus Jadi Kalau Dalam Hubungan Ada Pasangan Pasangan Yang Dulu Mungkin Sempat Ini Sempat Ini Energinya Kamu Sempat Terombang Ambing Oleh Seseorang Disini Ya Sampai Kamu Melihat Kenyataan Kamu Menemukan Kenyataan Oh Saya Telah Buang Buang Waktu Disini Bersama Dia Ya Ayo Di Kartu Maskulin Maskulin Tadi 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 Bilang Tentang Energi Energi Maskulin Disini Membicarakan Tentang Logika Karena Pria Pria Makhluk Yang Logika Dominan Didominasi Oleh Logika Kartu Ikan Jadi Logika Kamu Disini Meminta Sebuah Kebebasan Atau Disini Logika Kamu Membebaskan Dirimu Dari Tadi Ular Yang Membelit Ular Yang Melilit Apa Itu Adalah Emosi Kamu Keinginan Keinginan Kita Ya Sehingga Saya Selalu Bilang Kartu Ular Ini Teman Temanku Kemelekatan Karena Sifatnya Yang Membelit Atau Melilit Membuat Kita Melekat Pada Satu Hal Oke Dengan Logika Disini Ada Satu Kekuatan Yang Membawa Kamu Bebas Membebaskan Diri Kamu Tadi Dari Belitan Ular Ini Dari Tikus Tadi Yang Menggerogoti Ini Energinya Akhirnya Mengalir Kartu Ikan Di Air Teman Teman Ada Jembatan Artinya Transisi Berpindah Ini Mungkin Cahayanya Kurang Teman Teman Tapi Oke Karena Saya Sedang Tidak Di Rumah Jadi Tidak Di Meja Kerja Ya Ikan Juga Berbicara Tentang Finansial Atau Kemakmuran Ada Energi Yang Saat Ini Udah Kamu Fokus Hanya Untuk Keuangan Mendingan Saya Fokus Di Karir Selama Ini Saya Telah Meninggalkan Ini Selama Ini Saya Telah Melupakan Kebebasan Diri Saya Jiwa Saya Karena Sibuk Mencari Hati Si Dia Yang Tadi Ya Kebebasan Bergerak Mengalir Lagi Kamu Mulai Mengikuti Energi Yang Terjadi Di Sini Di Kartu Ular Kita Buka Vox Ular Tikus Di Bawah Ular Ada Fox Teman Temanku Identik Dengan Ketidak Jujuran Kamu Merasa Dia Tidak Jujur Kamu Merasa Orang Ini Membohongi Kamu Beberapa Teman Teman Ini Aku Uraikan Sebenarnya Kita Dalam Love Reading Tapi Karena Disini Ada Indikasi Yang Kurang Bagus Juga Hati Hati Dengan Keuangan Ya Karena Disini Kamu Juga Bisa Merasakan Ternyata Orang Ini Datang Hanya Untuk Merayu Dan Disini Akhirnya Membohongi Kamu Dalam Hal Keuangan Jadi Hati Hati Oke Tapi Ini Energinya Kesadaran Ya Kesadaran Ini Bagus Tersadar Oh Selama Ini Saya Habis Dikerogoti Dia Uang Saya Ternyata Selama Ini Dia Ini Hanya Ingin Merotin Saya Ya Oke Teman-teman Jadi Hati-hati Di dalam Keuangan Fog Juga Energi Tentang Mungkin Kebohongan Kamu Tahu Orang Ini Berbohong Padamu Kamu Tahu Disini Sebentar Kamu Bisa Kamu Bisa Melihat Ya Kamu Kalau Lihat Fog Ini Dia Becermin Di Danau Di Pantulan Air Danau Ini Ada Bayangan Yang Samar-samar Tetapi Cukup Bisa Dikenal Bahwa Ini Adalah Bayangan Si Fog Ya Jadi Kamu Ini Udah Bisa Merangkai Ya Melihat Inilah Pergerakan Dia Yang Mungkin Belum Detil Semua Tapi Kamu Udah Bisa Melihat Seperti Puzzle Yang Udah Bisa Ditebak Puzzle Yang Belum Komplit Belum Selesai Tapi Udah Bisa Ditebak Ini Fox Ini Serigala Ini Rubah Beberapa Dari Mereka Disini Menggerogoti Uang Beberapa Dari Mereka Disini Menggerogoti Tadi Kebebasan Jiwa Kamu Kamu Gak Sadar Dulu Hari Hari Ini Kamu Sadar Oke Beberapa Orang Di Dalam Pernikahan Karena Disini Ada Gentleman Sama Kartu Ring Ini Kan Bercerita Tentang Pernikahan Tau Tau Apapun Yang Dilakukan Pasangannya Disini Tetapi Sepertinya Dia Hanya Masih Memandang Ya Hanya Memandang Disini Tapi Dia Tau Oh Kamu Bohong Ya Tapi Itu Di Versinya Dia Triknya Dia Kamu Tau Kamu Udah Melihat Bayangan Itu Walaupun Samar Ya Karena Tadi Udah Ada Logikanya Disini Teman Temanku Satu Lagi Indikasi Yang Mungkin Harus Saya Sampaikan Untuk Kalian Yang Berada Dalam Koneksi Cinta Segitiga Hati Hati Pasangan Mu Tau Pasangan Mu Mulai Melihat Gerak Geri Kamu Ya Ketika Energi Ini Saya Bacakan Yang Kamu Bisa Melihat Ya Baik Buruknya Sisi Gelapnya Kamu Bisa Lihat Atau Disini Adalah Seseorang Yang Sedang Melihat Dirimu Karena Vogue Disini Juga Tentang Trik Dan Strategi Seseorang Yang Disini Dia Udah Senyum Dalam Hati Melihat Trik Dan Strategi Kamu Secara Luasnya Ini Energi Teman Teman Dalam Hal Apapun Mungkin Teman Kantor Ya Karena Ini Bercerita Tentang Karir Pekerjaan Job Ya Tidak Harus Dalam Cerita Percintaan Karena Ini Energi Oke Atau Kamu Yang Disini Sudah Bisa Melihat Gerak Geri Orang Itu Kamu Tahu Dia Bohong Kamu Tahu Dia Sedang Bermanis Manis Untuk Membohongi Kamu Enerjimu Kamu Hanya Memandang Ya Kamu Hanya Memandang Kalau Udah Tahu Ya Udah Sadar Kan Saja Kalau Kamu Tahu Tentunya Kamu Punya Strategi Untuk Pertahanan Diri Kamu Jadi Kalau Dalam Cerita Percintaan Ya Kamu Tahu Orang Ini Mungkin Datang Hanya Gombal Udah Mulai Tahu Ya Udah Mulai Tahu Ayo Kita Ambil Lagi Energinya Beberapa Cerita Di Dalam Pernikahan Rumah Tangga Ya Sip Ini kan Jarak Aku bilang Jadi Sip Disini Bisa Jadi Jarak Secara Fisik Atau Secara Emosi Jadi Kalau Orang Di Dalam Rumah Tangga Mbak Aisyah Bagaimana Apakah Mereka Akhirnya Berjarak Bisa Teman-teman Secara Fisik Atau Secara Emosi Mungkin Ada yang Benar Mengambil Keputusan Jarak Artinya Mungkin Ayo Kita Bercerai Bisa Atau Disini Mereka Tidak Bercerai Masih Satu Atap Oke Tetapi Disini Dia Sudah Atau Kamu Atau Sudah 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 Membuat Batasan Pertahanan Untuk Dirimu Sendiri Kamu Tahu Dia Bohong Kamu Tahu Dia Sedang Bermanis Manis Sedang Gombal Kamu Bergerak Dengan Dirimu Sendiri Karena Tadi Ada Menara Percaya Dengan Dirimu Sendiri Oke Kartu Tikus Kalau mau Dilihat Masalah yang Dibikin Orang ini Tidak Sekali Dua Kali Sering Sering Berulang Dua Kita masukin Sampai Kamu Menemukan Melihat Kenyataan Itu Kenapa Teman Teman Karena Ada Kesadaran Logika Yang Menyadarkan Kamu Oke Ini Siklusnya Ini Ada yang Dalam Jangka Waktu Sangat Lama Sekali Baru Tersadar Ya Telah Dimanfaatkan Oleh Seseorang Semuanya Tergantung Waktu Ada yang cepat Tersadarnya Ada yang lama Ya Kartu Tikus Oke Lihat Teman Teman Ya Teropong Itu Teropong Teropong Melihat Bintang Ada Kucing Yang Menatap Keluar Jendela Jadi Energinya Menatap Mempelajari Melihat Sekecil Apapun Itu Seperti Titik Titik Bintang Yang jauh Kalau pakai Teropong Bintang Jelas Kamu bisa Melihat Dengan Jelas Oke Ya Ada Hal Yang Yang Bisa Kamu Lihat Dengan Jelas Karena Disini Sudah Ada Teropong Tentang Apa Tentang Fok Di sampingnya Tentang Dia yang Bohong Tentang Mais Di atasnya Tentang Dia yang Menggerogoti Tentang Snake Ini kan Bergandengan Ini dengan Kartu Dester Tentang Dia yang Beracun Tentang Dia yang Toksik Tentang Dia yang Banyak Teman-teman Energinya Ini Tiga Kartu Negatif Keluar Semua Disini Kartu Kapal Kita Buka Untuk Kartu Kapal Ada Dua Kartu Tikus Yang Hadir Disini Kalau Saya Gandeng Teman-temanku Tikus Dan Kapal Kapal Dan Tikus Tikus Dan Kapal Jadi Dia punya Arti Yang Mirip Kamu Menyadari Sekecil Apapun Yang Direncanakan Distrategikan Oleh Dia Dia Mungkin Sedang Sedang Morotin Uang Kamu Dengan Cara Yang Halus Kamu Menyadari Itu Kamu Bisa Melihat Satu Hal Yang Disini Sangat Samar Seperti Kita Melihat Titik Bintang Di Langit Malam Yang Gelap Ada Teropong Di Kamu Bisa Melihat Kamu Bisa Melihat Dia Sedang Menggeruguti Kamu Atau Sedang Aku Kalau Lihat Kartu Nakalnya Disini Sudah Turun Dia Sedang Menjahati Kamu Kamu Sudah Bisa Melihat Itu Berpikir Untuk Merubah Haluan Berpikir Untuk Meninggalkan Siklus Ini Berpikir Untuk Maju Kedepan Walaupun Untuk Maju Itu Juga Adalah Sebuah Hal Yang Menggerogoti Kamu Juga Sebuah Hal Yang Membuat Kamu Gelisah Sebuah Hal Yang Membuat Kamu Bimbang Tapi Sudah Ada Kesadaran Disini Untuk Bergerak Maju Kartu Cincin Kita Buka Tidak Jatuh Teman Kartu Burung Ini Oke Karena Sudah Dilihat Cincin Sama Burung Oke Teman Temanku Beberapa Kalian Disini Memang Mencintai Orang Ini Ya Karena Disini Ada Kartu Hati Disini Ada Kartu Bunga Ini Kalau Secara Timing Aku Bisa Bilang Kamu Ini Terhubung Dengan Sekarang Kalau Kita Baca Ke Kanan Teman Teman Jadi Energi Dulu 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 Hari Ini Dan Ini Gambaran Kedepan Oke Sebentar Sebentar Begini Jadi Disini Kamu Terhubung Dengan Seseorang Yang Tadi Energinya Toksik Saya Bilang Energinya Merusak Kamu Mulai Sadar Kamu Berpikir Membuat Jarak Dengan Orang Itu Ada Energi Yang Kalian Disini Mungkin Putus Energi Yang Mungkin Tidak Bersama Ya Secara Fisik Ataupun Emosi Ini Kedepan Ada Gambaran Cincin Sama Burung Ini Gambaran Terhubung Lagi Karena Cinta Ada Gambaran Terkoneksi Lagi Teman Temanku Mungkin Pesannya Disini Adalah Belajarlah Dari Pengalaman Masa Lalu Kalau Dia Adalah Orang Yang Tadi Energinya Kita Baca Lumayan Negatif Ayo Dipelajari Ambil Pengalaman Dari Masa Lalu Dari Apa Yang Telah Lewat Antara Kamu Dan Dia Contoh Ada Ular Ini Ada Cinta Segitiga Disini Boleh Boleh Terhubung Lagi Boleh Boleh Apalagi Karena Disini Masih Ada Cinta Ada Hati Garden Pertemuan Silahkan Untuk Terhubung Lagi Tapi Tentu Saja Kamu Dan Dia Akan Mengulang Cerita Yang Sama Kamu Akan Mengulang Cerita Yang Sama Jadi Semua Kembali Kepada Kamu Apakah Kamu Mau Melewati Fase Fase Ini Lagi Dari Awal Atau Kamu Memang Benar Benar Ingin Keluar Dari Siklus Ini Ini Ada Gambaran Beberapa Dari Mereka Kembali Menghubungi Kamu Atau Kamu Yang Duluan Menghubungi Mereka Kenapa Karena Badan Berdasarnya Ada Cincin Disini Ada Perasaan Yang Masih Terikat Oke Ada Batin Yang Masih Terhubung Dan Burung Dan Cincin Itu Kartu Terakhir Ada Komunikasi Yang Terjalin Lagi Disini Pesannya Disini Lihat Ke Belakang Paling Tidak Disini Kalau Kamu Memilih Untuk Memulai Lagi Melanjutkan Lagi Ini Tadi Udah Udah Putus Udah Pisah Atau Hanya Energi Yang Ada Jarak Jadi Hanya Datar Gitu Aja Dingin Ada Gambaran Terhubung Lagi Dipelajari Teman Teman Dipelajari Paling Tidak Disini Jika Ingin Kembali Terhubung Jangan Sampai Lagi Terjebak Dalam Tadi Ya Trik Dia Ya Tipu Daya Dia Karena Snake Itu Tipu Daya Oke Karena Disini Masih Ada Hati Saya Lihat Ya Berhati Hati Teman Temanku Jika Merasa Ini Adalah Orang Lama Energinya Jadi Ada Cerita Yang Pernah Kamu Lewati Ambil Pelajaran Untuk Kedepan Untuk Kembali Terhubung Dengan Orang Ini Ya Sama Sama Bisa Bisa Orang Lama Bisa Orang Baru Jadi Tetap Mengambil Tetap Berwaspada Tetap Berantisipasi Untuk diri kita Sendiri Disini Oke Teman Teman Ini Nanti Saya kasih Judul Apa Ya Nanti Aku Pikirkan Sebelum Menutup Bacaan Kita Ambil Beberapa Kartu Angel Kartu Pesan Semesta Untuk Koneksi Yang Seperti Ini Beberapa Kalian Disini Kamu Atau Dia Fokusnya Pada Keuangan Pada Kebebasan Jiwa Pada Sebentar Ini Hati-hati Ya Beberapa Cerita Di dalam Karir Ini Seperti Ada Mitra Kerja Yang Mungkin Punya Tidak Baik Hati-hati Berhati-hati Setiap Apa Ya Hubungan Kemitraan Kamu Dengan Relasi Baru Rekan Baru Yang Dipelajari Kalau Ini Untuk Dalam Karir Karena Ini Gak Baik Sekali Untuk Keuangan Success Success Kamu Akan Berhasil Di Sini Kalau Ada Kata-kata Success Dari Malaikat Ini Mengindikasikan Kamu Akan Berhasil Ask For Help From Others Mintalah Tolong Dari Orang-orang Orang Yang Mungkin Menurut Kamu Paham Dengan Apa Yang Sedang Terjadi Antara Kamu Dan Dia Mintalah Tolong Dari Orang-orang Juga Berarti Ada Kondisi Yang Berat Untuk Kamu Be Assertive Oke Lihat ya Keluarkan Tiga Kartu Jadi Teman-temanku Kamu Akan Sukses Kamu Akan Baik-baik Saja Disini Jika Disini Be Assertive Kamu Tegas Dalam Setiap Tindakan Kamu Keputusan Kamu Terhadap Koneksi Yang Seperti Ini Oke Big Happy Perubahan Besar Yang Membawa Kebahagiaan Jadi Akan Ada Perubahan Artinya Disini Jika Terkoneksi Lagi Kamu Juga Harus Asertif Harus Tegas Tindakanmu Tidak Tidak Seperti Dulu Lagi Mungkin Kamu Selalu Oke Dengan Dia Selalu Terlalu Lembek Aku Bilang Seandainya Terhubung Lagi Hubungan Ini Akan Sukses Tetapi Kamu Disini Harus Tegas Harus Apa Ya Tentu Sajalah Harus Punya Komitmen Baru Disini Ini Seandainya Ingin Menjalin Gambar Ini Terkoneksi Lagi Harus Tegas Disini Harus Harus Punya Komitmen Ulang Seperti Mengatur Ulang Fondasi Disini Kamu Kalau Kita Kedepan Nanti Saya Tidak Mau Lagi Kamu Seperti Ini Banyak Harus Kita Apa Ya Apa Ya Aduh Hilang Bahasanya Teman-teman Seperti Itu Kalian Mengerti Pasti Oke Teman-temanku Ya Asertif Tegas Tegas Disini Dengan dirimu Sendiri Kalau Rasa-rasanya No Ya Karena Disini Ada Kartu No Ini Ya Ini Ya Ada Kartu No As your angel Tanya Dengan Malaikatmu Atau Disini Lakukanlah Perenungan Dan Ada Kartu No Oke Memang Sebaiknya Ya Gak Usah Dengan Orang Seperti Ini Tetapi Jika Kamu Juga Mungkin Disini Ingin Kembali Terhubung Ingin Kembali Melanjutkan Ayo Ya Berikan Ketegasan Ketegasan Sebagai Warning Sebagai Apa ya Kontrak Gitu ya Saya gak Mau Begini Gini Saya gak Suka Kamu Seperti Ini Saya Begini Tegaskan Apa yang Kamu Inginkan Di Awal Karena Ceritanya Akan Ada Gambaran Terhubung Lagi Teman-temanku Mungkin Ini Saja Ya Semoga Ini Jadi Berbacaan Yang Bermanfaat Memotivasi Menginspirasi Oke Salam Dariku Aisyah Sekian Dan Terima Kasih Da Baah